Kisah Abu Dujanah yang membuat Rasulullah menangis. Al-kisah ketika selesai sholat subuh Abu Dujanah langsung buru-buru pulang sehingga Nabi keheranan. Dan ketika Rasulullah bertanya kepada beliau, apa yang membuat buru-buru pulang kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya di samping rumah kami ada pohon kurma yang begitu lebat dan ketika buah itu jatuh anak saya langsung memakannya. Tapi saya tidak ikhlas ketika anak saya memakan yang haram. Selesai mendengar ceritanya air mata Rasulullah langsung berkaca. Keesokan harinya beliau ingin membeli pohon kurma itu, ternyata pemiliknya adalah seorang munafik. Ketika Rasulullah menawarnya si munafik itu tidak menjualnya kecuali dibayar kontan. Tanpa basa-basi Abu Bakar langsung membayarnya. Kemudian si munafik itu bercerita kepada istrinya bahwa hari itu dia mendapatkan keuntungan besar. Dia mengatakan bahwa pohon kurmanya masih berada di pekarangan rumahnya. Alhasil keesokan harinya pohon kurma tersebut berpindah ke pekarangan Abu Dujanah.